Hai, welcome to today's video. Hari ini seperti judulnya, aku akan bikin makeup look dari produk-produk brand lokal. Ini sesuatu yang udah lama banget aku pengen coba, tapi aku nunggu lumayan lama untuk ngumpulin semua barangnya, dan baru kesampaian sekarang, karena beberapa hari lalu aku baru kedatangan salah satu produk yang akhirnya bisa melengkapi koleksi makeup dari brand lokal. Sebetulnya idenya udah dari lama, aku dulu sempet bikin makeup look gitu di Instagram, dan ada yang tanya aku pake produk apa aja, terus pas aku list semua produknya ternyata aku kebanyakan udah pake produk dari brand lokal. Terus kayak jadi kepikiran, hmm, maybe one day aku harus bikin makeup look yang semua produknya itu dari brand lokal. And today, we are going to do that. Oh iya, disclaimer dulu sebelumnya, kayaknya ini makeupnya juga gak akan dibet-debet banget. It's going to be very simple, karena aku gak punya eyeshadow, jadi aku akan skip bagian eyeshadow. Or probably I'm going to use other products that I can use on my eyes sebagai eyeshadow, tapi kayak kalau untuk bikin eye look yang beneran eye look gitu, I don't think I'm able to do that. Oke, without further ado, let's jump into the video. Produk pertama yang akan aku pake adalah pensil alis. Kalau kalian sering nonton, lagi makeupan gitu, kalian pasti tau aku selalu mulai makeupan itu dari alis dulu, sebelum primer, sebelum foundation, kayak gitu-gitu. So today, I'm gonna start with this brow definer from BLP Beauty. Pensil alis ini tuh jadi favorit aku sekarang. Biasanya aku pake Innisfree yang ujungnya tuh kayak pipih gitu. Dan setelah aku cobain dari BLP ini, dia kan ujungnya kayak pensil gitu ya, bener-bener runcing gitu loh. Dan ternyata dia bisa lebih precise daripada pensil modelan kayak Innisfree gitu. Jadi kayak sekarang aku tuh lagi jatuh cinta banget sama dia. By the way, aku pake yang shadenya Ash Brown. Ini cuma ada dua kalau gak salah shadenya. Dan Ash Brown ini yang paling gelap. Tuh kan gampang banget, kayak cepet gitu loh. Very easy working with a pencil tip kayak gini. Oke, I think this is the best I can do with my brows. Alis aku gak pernah sama, so that's completely fine. Aku juga suka sama formulanya pensil alis BLP ini. Karena dia tuh udah ada kayak brow pomidnya gitu loh. Jadi kalaupun tanpa pake brow mascara, juga alis aku bisa tetep stay in place for hours. Terus aku udah pernah tes, dia tuh lumayan waterproof. Terus sweatproof sama oilproof. Which is very important to me. Karena alis aku ini kan gampang berminyak juga. Jadi kayak pensil alis itu suka ilang seiring perjalanan waktu karena minyaknya itu. But this one stays for a long time, so highly recommended. Next aku bakal pake primer. Dan ini tuh sebenernya bukan dari brand lokal. I'm so sorry. I hope you let me go for this once. Aku sempet cobain Stereotropic sebagai primer gitu. Tapi ternyata dia rasanya pedas banget di muka. Terus kayak muka aku kurang moisture gitu. Jadi mau gak mau aku harus tetep pake my usual moisturizer. Karena itu doang satu-satunya yang bikin makeup look aku keliatan bagus gitu loh. Kalau enggak, I'm gonna be having dry patches gitu. Dan jadinya malah makeupnya gak akan keliatan bagus. Jadi aku bakal tetep pake moisturizer dari Vanilla Co. This is the Dior Hydration Boosting Cream. Ini aku udah sering banget rave di channel aku. Kayak tanpa dia nih, aku gak akan bisa apa-apa. Karena satu-satunya yang bikin muka aku jadi gak tambah kilang minyak adalah si Boosting Cream ini. Karena dia ngasih hidrasi gitu kan. Jadinya muka aku gak memproduksi minyak berlebih gitu loh. Oke, primer is done. The next thing I'm going to use is foundation. Oh iya, aku lupa ngomong di awal. Jadi tuh hampir semua produk disini aku pake adalah barang baru yang aku beli. Tapi bukan kayak baru launching gitu. Jadi koleksinya tetep ada beberapa yang udah lama banget. Tapi kayak aku baru beli gitu. So, I'm really excited to use all this together. Karena biasanya aku kayak main makeup-an tuh kayak ada yang kebanyakan lama. Cuma satu yang baru, kayak gitu. And this time I'm going to use newly bought products together. Sebelum kita masuk ke foundation dan yang lainnya, aku bakal jepit rambut dulu. Supaya tidak mengganggu. Hey, I'm ready. So, kita akan memulai masuk ke bagian foundation. Which is actually one of my favorite part in doing my makeup. Aku bakal pake foundation dari BLP. Ini yang shadenya W30 Warm Sand. Aku beli ini tuh waktu aku mau balik ke Bekasi. Kayak beberapa hari sebelum balik itu aku main ke offline store-nya BLP. Awalnya tuh aku nggak mau beli ini. Kayak aku udah tau dia launching. Aku udah tau dia hari itu udah mulai dijual. Tapi aku nggak tau awalnya kalau dia udah ada di offline store-nya gitu. Aku liatnya emang mau beli, tapi kayak nggak saat itu juga. Awalnya tuh aku nggak mau beli ini. Aku mau beli pensil alisnya. Tapi gara-gara aku liat ini udah available di offline store-nya, aku lagi langsung... Karena aku seneng banget sama foundation. Aku suka banget sama concealer. I like complexion products. Dan aku nggak bisa menahan diri untuk tidak beli. The packaging looks so beautiful. Orang-orang bilang kayak Fenty Beauty gitu kan. Tapi menurut aku memang dari dulu BLP kayak gini nggak sih? Liquid lipstick mereka aja juga kayak gini. Kayak tutupnya putih, badannya doff kayak gitu. Untuk ngeblendah aku kan pake sponge dari Karis, which is another new favorite. Ini aku beli pas aku udah sampe di Bekasi. Dan kayak baru sebulan lalu gitu. Ini pengganti sponge aku yang Juno & Co. Yang warna biru itu. Aku bakal basahin dia pake Stereotropic. I like doing that. Aku suka kayak nyemprotin sponge aku pake sering spray gitu supaya lebih nyatu aja makeupnya. Hey, that's my foundation. That's going to be my base. Ini udah aku pake satu layer aja. Masih ada beberapa spot yang nggak bisa di-cover sama foundation-nya, which is fine. Karena coveragenya yang light to medium tadi. Dan biasanya aku memang jarang banget nge-layer foundation. Aku lebih milih untuk nge-cover spot yang susah ditutup itu dengan concealer. So we're going to our concealer. Ini produk yang aku tunggu lama banget. Karena waktu aku nge-list produk-produk brand lokal yang nggak bisa aku jadiin full face gitu, aku bersedar kayak aku nggak punya concealer lokal. And so I waited for this brand to launch the concealer. Karena waktu aku nyari concealer lokal tuh aku udah denger dasas-dasasnya dia mengeluarin concealer. Jadi aku nunggu sampe dia launching. Baru aku beli so I can make this video. Dan ini sempet bikin gonjang ganjing beberapa hari lalu. I was a part of that gonjang ganjing. Ini concealer-nya Dear Me Beauty. Ini yang shadenya W02 Rich Beige. Aku belum pernah coba foundation mereka. Jadi kayak ini first complexion product dari Dear Me Beauty. Dan ini udah aku coba juga sih. So it's not going to be a first impression. Packagenya tuh kecil. Sama kayak highlighternya. Aku juga punya highlighternya. Terus aplikatornya tuh beda dari aplikator biasa. Ini tuh kayak doe foot tapi tebel gitu. Tapi nggak jadi kayak gendut banget gitu. Kalau untuk highlighter aku rasa aplikatornya agak kurang cocok gitu. Tapi kalau misalnya untuk concealer ini nggak masalah. I look like I'm putting my second layer of foundation. Karena blemish-nya masih banyak gitu. Jadi kayak I need this everywhere. Again I'm going to wet my sponge. Concealer ini tuh coveragenya biasa aja. Kayak untuk harga segitu ya standart lah. Maksudnya sama seperti Fit Me juga. Ini mengingatkan aku persis sama Maybelline Fit Me. I have that concealer. Warnanya awalnya kayak terang banget gitu loh. Terus mungkin di bagian under eye agak sedikit abu-abu keliatannya. Tapi lama-kelamaan ya bakal oke lah gitu. Cuma yang nyatu gitu. Apalagi kalau udah ketemu powder juga. Cuma aku baru sadar karena di bagian bawah mata aku tuh kayak fine lines-nya tuh kan lumayan banyak. Dan ternyata concealer ini tuh set into fine lines very quick. Bahkan sebelum aku bisa nge-set pake powder gitu. So if it's creasing it's gonna crease. Okay so this is my face with my complexion product light. Dengan foundation, concealer. Next kita akan masuk ke powder. Because we need to set our face baby. Aku akan pake another local brand. Yang sekarang ini lagi jadi favorit aku. Which is BLP Face Powder. Ini yang shadenya medium beige. Aku akan pake brush yang seperti ini. Aku biasanya pake brush-nya Miniso yang gede gitu. That powder brush. Tapi yang ini tuh lagi jadi favorit. Karena dia bisa sampe bawah mata gitu. Dan bisa work in areas. Aku tuh kalo makeup-an tuh jarang suka produk yang gede-gede aplikatornya gitu. Karena aku suka like I said work in areas. Jadi kayak gak langsung buk-buk gitu. Biasanya kayak sedikit-sedikit dulu. Soalnya aku harus kayak ngeliat gimana keliatannya di kulitku gitu. Karena tiap hari walaupun skincare-nya sama, produknya sama. Tapi tiap hari kondisi kulit aku berbeda. Jadi kayak biasanya efeknya juga bisa beda gitu. Still one of my favorite because it has this separated lid gitu. Jadi kalo dibawa traveling tuh gak akan tumpah kemana-mana. Beberapa orang tuh ngebedain powder berdasarkan Dimana kulitnya itu creasing. Dimana kulit itu akan memproduksi minyak berlebih sama bagian yang fine-fine aja gitu. Tapi kalo aku pake satu powder buat semua masalah itu aja. Soalnya aku benar-benar, jadi... Karena ada juga istilah setting powder. Dan aku gak tau kalau aku perlukan. Kata orang itu tuh kayak life-changing sih. Aku mau mencoba, tapi untuk sekarang ini akan berfungsi. Terus kayak aku sendiri sebenernya gak terlalu suka pake powder di bagian yang justru atkan berminyak gitu. Makeupnya hilang, gak apa-apa deh. Soalnya kalo misalnya disitu ditara powder di bagian T-zone, itu tuh komedo jadi numpuk. Terus keliatan banget tekstur kulit aku tuh parah banget. So I usually keep it to minimal. Jangan sampe over powder. Powder, done. Oke aku mau sekalian bahas si Gemi Beauty ini karena udah kayak kepalang juga. Jadi tuh Gemi Beauty ini kan kemarin sempet heboh gara-gara admin social medianya ada yang kurang sopan balesnya ke customernya. Terus dibilangin kalo misalnya shade concealer mereka kayak kurang bisa menjamah lebih jauh ke orang-orang yang kulitnya lebih gelap gitu. Dan terbiasa aku setuju karena aku pun juga agak kesulitan milihnya. Untungnya dia match. Mungkin juga kulit aku lagi cerahnya karena aku stay di rumah terus selama pandemi. But I guess ketika aku kembali keluar sana dan mulai beraktivitas di luar, kulit aku akan kembali tan. Dan ini akan mismatch gitu di aku. Ini udah paling gelapnya, W02 tuh. Aku ngeliatnya soalnya kayak nomor serinya cuma ada 01 dan 02. Which means that 02 adalah shape paling gelap. Tapi dibedain dengan undertone-nya aja. Dia warm. Ada yang cool, ada yang natural kalo gak salah. Tapi aku ngeliat di web ini tuh yang paling gelap gitu. Dan as you can see this my face is not that dark. Secara formula dia biasa aja standar. It's not bad, not wow as well. Aku masih swears by my makeup revolution concealer. It can cover everything in just one swipe. Sayangnya udah abis. Terus hebatnya adalah sebenernya dia waterproof. Aku sempet coba swatch di tangan gitu. Terus aku bawa mandi dan segala macem. Dia stay berjam-jam bahkan setelah dipakein mandi. Tapi kayak gak pake sabun gitu ya. Maksudnya di area sini kayak gak dipakein sabun gitu. Dia kena air aja. Aku gosok-gosok badan segala macem. Dia gak ilang. Terus bednya adalah ya itu. It sets into fine lines pre-quit. So that's my two cents about this product. Aku belum terlalu seneng banget sih sama dia. Maybe I need to use it more. Oke setelah aku set mukaku. Biasanya I go with my eyeshadow. Tapi karena aku gak ada eyeshadow. Jadi kayaknya aku bakal langsung masuk ke face product aja. Bronzer, blush, then highlighter. Untuk bronzer, I'm gonna be using the one from SK. Ini shakenya yang Havana. Parah ya packagingnya SK tuh. Cakep banget. Warnanya kayak gini. Very warm. Ini sebenernya mungkin pernah cocok juga untuk jadi bronzer. Karena biasanya bronzer itu cool tone gitu. I'm gonna be using an angled brush like this. Tap aja. Bronzing is something that I haven't mastered. Bahkan sampe sekarang. Karena as you can see. Mungkin gak keliatan ya. Tapi kayak bagian pipi aku tuh. Bagian sininya tuh beda gitu. Yang ini tuh lebih divine. Yang ini gak terlalu. Jadi kayak untuk nge-bronzing tuh aku harus lebih heavy disini daripada disini. Aku nge-bronzer gitu doang. Kayak di-tap gitu. Instead of dragging the brush. Yang sebelah sini tuh memang gak terlalu perlu di-bronze atau di-contour gitu. Dikit aja. Jadi kayak aku biasanya ngerjain sebelah sini aja gitu. Dan kalau misalnya kalian juga baru belajar bronzing atau contouring. Kalian selalu bisa go back. Untuk nge-hapus bronzer atau contournya itu dengan translucent powder. Jadi ditimpa aja pake translucent powder. Nanti dia akan mudar sendiri gitu. Oke. I think that's good enough. Next aku bakal pake blush. Blush aku masih dari Emina. Kesayangan aku. Ini yang shadenya Cotton Candy. Biasanya aku tuh gak pake Cotton Candy. Aku pake Marshmallow Lady. Tapi udah abis. Terus aku belum beli lagi. Jadi udah oke. Stick with this one dulu. Aku masih nyari-nyari sebetulnya mau coba blush apa. Karena banyak banget blush lokal di luar sana. Tapi kayak aku gak tau apa yang bener-bener aku mau. Aku kepikiran untuk cobain dari SK lagi. Yang Malibu. Because it has a beautiful pink. Tapi ada juga shade lain. Yaitu shade Bali. Yang kayak peachy gitu. And I like peachy blush. Karena ketika aku pake peachy blush gitu. Muka aku kayak keliatan lebih seger aja. Kayak sun kiss gitu. Gak keliatan ya di kamera. Memang suka gitu-gitu loh. Ketika pake blush itu. Walaupun di kamera gak keliatan. Tapi ternyata in real life itu tuh udah banyak banget. Dan aku biasanya baru sadar tuh. Begitu aku keluar dari rumah gitu. Kayak wow. Aku putus so much blush. I don't know why though. This time the pigment is not as good as I thought. Kayak. Iya deh. Where's the pigment? Creating that igari look. That looks good. Blush is done. Oh iya karena kita lagi pake blush. Dan aku gak punya eyeshadow. Jadi kayaknya aku bakal pake blush ini sebagai eyeshadow. With this eyeshadow brush. And just dip it into it. Oh that's a lot. Aku taruh di mata. Okay. I think it works. Next aku bakal pake highlighter di tulang pipi aku. Aku bakal pake dari Dear Me Beauty. Ini yang shadenya Grit Sandy. Dan seperti yang aku bilang tadi. Dia juga punya aplikator yang sama kayak. Concealer-nya gitu. Doe foot dan gendut. Ini cara pakenya aku kayak gini aja. Di tangan gitu. Like that. Terus di taruh. Aku biasanya pake highlighter liquid kayak gini tuh memang on top of foundation, powder, and everything. Selama ini sih gak pernah ngerusak dandanannya. Ini tuh cantik banget. Shadenya tuh kayak translucent gitu. Jadi hampir gak ada warnanya. Mau kulitnya gelap, mau kulitnya terang. I think that this shade Grit Sandy will work on a lot of skin tones. Dia tuh pigment warnanya tuh sedikit gitu loh. Terus kayak lebih banyak glitter atau shimmernya gitu. Jadi kalau misalnya nanti dihapus juga gak akan keliatan kalau itu tuh ada warnanya. Next kita akan masuk ke eyeliner. Dan ini tuh dari Wardah yang Insta Perfect. Tapi sebelum aku pake eyeliner-nya, aku harus gambar dulu guide. Jadi itu sesuatu yang tadinya metodenya untuk eyeshadow untuk bikin cut yang tajam gitu. Tapi aku sendiri pake metode ini untuk jadi guide aku untuk gambar eyeliner. Jadi caranya adalah you take your translucent powder, you take your beauty sponge. Usahakan sih yang ada kayak ujungnya lancip gitu. And then you just dip it. Ujungnya kayak gini. Terus ambil garis dimana ujung mata ini ketemu sama alis. Kayak gitu. Jadi kayak dia sebagai guidance gitu. Biasanya ada yang pake selotip atau double tip gitu ditaro. Supaya gambar eyeliner lebih gampang. But since I'm already full face and beat, jadi gak mungkin aku taro selotip diatasnya. Cara ini gak full proof. Tetep masih ada kemungkinan untuk bisa gak rapi. Doakan aku teman-teman. Jadi deh. Gampang kan? Aku juga cukup suka sama Alen Rewarda ini. Tipnya itu panjangnya enak pas gitu. Kalo Maybelline menurut aku masih terlalu pendek gitu. Kalo ini juga lebih panjang. So it can work more flawless. Jadi kayak dia lebih fleksibel gitu. Aku tuh punya kesulitan gambar eyeliner sebelah kanan. Karena aku punya silinder parah di sebelah kiri. Jadi ketika aku tutup mata aku yang sebelah kanan gini. I can't see anything with my left eye. Jadi kadang biasanya tuh eyeliner sebelah kanan aku lebih messed up gitu. So this is the result of my eyeliner. They're pretty decent. Kayak tebel banget sih sebetulnya. Tapi aku sengaja nebelin eyeliner aku. Karena hari ini aku gak pake eyeshadow atau eye makeup gitu. Kalo pake eyeshadow aku bikin eyeliner lebih tipis lagi. Tapi karena hari ini gak ada eyeshadownya. Jadi aku sengaja tebelin eyelinernya. You have to try this trick. It's very helpful. Aku mau ngapus powdernya ini. Tapi aku akan nunggu eyelinernya untuk kering dulu. And while we're at it. Aku akan pake lipstick. Disini sebenernya aku punya 3 opsi. I don't know what to choose. Satu sisi aku pengen pake lip gloss. Satu sisi aku pake ombre lips. I think I'm going in with the lip gloss instead. Beberapa hari lalu aku seneng banget sama duo ini. Tapi kayak sekarang lagi bosen. Terus juga liquid lipsticknya Dear Me ini. For me way too dry. Dan bibir aku lagi kayak chaps gitu. Lagi kayak kering. Jadi aku bakal pake lip glossnya aja. Ini aku pake yang shade-nya Dear Audrey. Labelnya udah gak tau kemana. Ini favorit aku banget. Dia tuh warnanya sama kayak SK yang Sydney. Kalau gak salah. The glossnya. Just like this. Cantik banget. Belum dipake padahal. Ini favorit aku banget. Aku biasanya bukan pecinta lip gloss yang pigmented. Biasanya aku lebih suka lip gloss yang clear gitu. Yang bisa ditimpa di atas lipstick lain. But this one is a favorite. Dia tuh rasanya dia bibir aku ringan. Terus biasanya lip gloss ini kan transfer. Dan ini memang transfer. Tapi ketika dia transfer, glossnya tuh transfer. Tapi warnanya tuh sendiri kayak nge-stain di bibir gitu. So it stays for a good amount of time. I love lip gloss. Aku tuh dulu a very matte lipstick girl. Tapi sejak beberapa bulan lalu. Hampir setahun mungkin deh. Aku udah mulai koleksi lip gloss. And I love them. I'm going to remove the powder. Aku gak ada mascara. I don't really like using mascara. Dan karena itu aku jadi gak punya mascara dari brand lokal. Jadi untuk eye makeup semuanya udah selesai. Kayak gini aja. Terakhir aku bakal pake dari makeover brow mascaranya. Ini yang shadenya yang long black. 0-1. Actually with this kind of eyebrow. Kayak aku gak perlu pake brow mascara lagi. Karena tadi aku bilang di awal. Formulanya BLP itu udah cukup meski tanpa brow mascara. Kayak dia bisa tetep bikin rambut alis berdiri dan stay in place. But I just feel like it. Karena menurut aku brow mascara tuh kayak lengkap aja. So yeah, this is the final look of my full face lokal brand product. I am very satisfied with the result. I look very sweet. Actually ini gara-gara lipsticknya kali ya. Karena warnanya pink gitu. Terus glossy. It reminds me of strawberry shortcake. And I feel like a little princess. It's a very simple look. Kayaknya next aku bakal mulai cari eyeshadow lokal. Karena I really need to try some local eyeshadow. Thank you so much for watching. I hope you like today's video. And see you on my next one. Support local brand. Support local brand. We SEO often. Thank you. Bye.